Hai hai semuanya ya ampun udah lama banget nggak bikin video YouTube jadi hari ini aku lagi mau aja kalian pergi beli kue untuk sepuku aku di salah satu tempat bakery yang favorit di Bandung karena supap itu besokan ulang tahun terus aku dimintain antar sama tante aku untuk beli kuenya dan aku lagi get ready Oh udah lama banget aku nggak bikin video YouTube dan ini agak-agak enggak canggung banget terakhir tuh di lima tahun lalu terus aku kayak bingung gitu tiba-tiba baru ngeh YouTube aku kayaknya sudah bersarang sama Mbak ini bukan sebuah video get ready with me jadi kayaknya aku bakal cepet-cepetin sih videonya biar kalian juga enggak bosen nanti kita langsung jalan-jalan hai 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 Taraaa Ini aku udah siap, udah mau pergi Terus ini udah baru beres azan dulu Jadi aku mau salat dulu Oh iya, aku nanti bakal naroin produk-produk yang aku pake saat get ready Karena tadi kan videonya aku cepet-cepetin tuh Takutnya, takutnya kalian bakal ada yang butuh si produk-produk ini apa aja Jadi nanti cek si description boxnya Biar kalian bisa tau produk apa aja sih yang aku pake Ya meskipun sih videonya ini gak jelas banget sih ya Si apa yang aku pakenya Jadi aku salat dulu, nanti kita ketemu lagi saat perjalanan Bye Nah ini dia Kinan, sepupu aku yang bakal ulang tahun besok Dia ini dipanggilnya Tachil karena tante kecil Tantanya anak aku, nah ini dia anak aku Dan kita akan pergi mulai beli kuenya Akhirnya bebas tugas menyetir Ini yang birthday-nya ini Tachil Tachil Sama mama ku Kira-kira alasan healing Karena pengen jalan-jalan Nah kita mulai perjalanannya Jadi ini kita udah ada di jalan tol Dan karena memang rumah aku ini Jauh banget dari pusat kota Bandung Jadi butuh banget masuk jalan tol Dan destinasi pertama ini kita ngedrop kakak aku dan suaminya di travel Dan ini jadi gantian nyetir Sisanya ini aku yang nyetir Dan kalo kalian ngeh tadi tuh di seat belakang tuh penuh banget guys Karena ditumpuk-tumpuk sama kita Ya maklum lah ya mobilnya Dan ini kakakku sama suaminya lagi nyimpenin barang di bagasi travelnya Mereka akan pulang ke depok Kita ciao Gantian nyetir Gantian nyetir Situasi jalanan di Bandung pada hari minggu Memang ada beberapa ruas jalan yang padet ya Kalo misalkan weekend di Bandung Dan ini kalo kalian kangen jalanan Bandung Yeay Siapa yang kangen jalanan Bandung Ini sebelah kiri gedung sate Salah satu tempat yang ikonik di Bandung Dan sebelah kanan dari gedung sate ini Merupakan tempat yang viral juga kulineran Yaitu sate jando Ayo siapa yang suka sate jando dan rela ngantri Wah parah sih ini Tapi lagi gak ngantri juga Terus kita maju terus Maju sampe nanti kita ketemu bunderan Lupa ini bunderan apa ya Aku gak tau jalan gitu Dan ini bakery shopnya ada disebelah kanan Orang-orang Bandung udah pasti sih tau tempat ini Dan ini tuh terkenal gak ada tempat parkirnya Tapi orang dateng lagi Dateng lagi kesini Karena emang se-chill itu sih untuk monkey Terus juga banyak pilihan pastrynya Kuenya juga enak-enak Kayaknya makanannya gak ada yang gak enak sih disini Mereka makanannya Nah ini sebenernya kita gak niat dine-in sih Tadinya tuh cuma mau beli terus pulang Tapi karena anak-anak itu tadi ada pesen satu slice cake gitu Terus kayaknya lebih enak makan langsung di tempat Akhirnya yaudah deh kita makan dulu bentar Sambil ngeteh sore-sore kayak gitu Dan ini yang kita pesen itu rainbow cake dan juga eclair Dan ini alhamdulillah tempatnya lagi gak penuh Biasanya tuh penuh banget sampe waiting listnya tuh Berapa orang gitu Dan ini review rainbow cake dari kita Ini tuh kuenya lembut Krimnya juga lumer di lidah Jadi buat kalian yang mungkin gak terlalu suka Kue yang agak-agak makteh Ini tuh cukup oke sih Karena tante aku juga gak terlalu suka kue yang berkrim Dan menurut dia ini oke-oke aja Kalo aku sih suka-suka aja Tuh ini tuh lumer banget di lidah Oh my god Dan ini favoritnya mamaku dan tanteku eclair Harganya ini satunya 15 ribu Jadi cukup worth it sih menurut aku Gak bikin boncos di saku juga Dan perfect banget rasanya Sus ya Sus ya Enak banget Enak banget Ini suka yang mana Ini kan kita lagi nge-fake sore-sore Kalo bunda Lebih suka yang ini Gak terlalu manis Ekle Ekle Ininya gak terlalu makteh gitu ya Gak enek Tapi ini juga enak sih Ini enak sih Maksudnya ini bukan krim yang aneh gitu ya Ini enak Manisnya gak terlalu apa ya Gak blenger Enak Buat chill sore-sore nge-teh Recommended lah ya Tapi Pasangannya kopi tanpa gula Atau tes tanpa gula Kita juga pesen teh Teh yang kita pesen ini Teh tebunga telang Mix dengan serai Dan rasanya tuh enak banget Dan kita gak sengaja ketemu sama temen aku Ini lagi pada nge-teh juga disini Sama keponakannya Semuanya Di bawah Tuh Mau pikir dunia aja ya Nge-teh sama makan kuenya udah Terus kita tiba-tiba pengen Yang pedes-pedes Request dari Ibu ini Jadi pengen pedes-pedes gara-gara enak ya Tadi di rumah bikin mac and cheese Terus Disini malah makan kue Sebelum pulang kita beli dulu oleh-oleh buat yang di rumah Ini tante aku lagi milih-milih Roti-rotian untuk dibawa ke rumah Karena banyak anak-anaknya yang gak ikut Jadi dia harus Bawa sedikit Sogokan buat anak-anaknya yang diem di rumah Terus ini anak aku dari tadi Ngodong-ngodongin pengen beli ice cream Tapi gak aku kasih Karena batuk dia lagi kambuh Waktunya pembayaran Kita biarkan saja Bos yang membayar semua ini Kita tinggal pilih dan duduk manis Udah beres ini Kita langsung ciao Ke destinasi berikutnya Terus ini anak aku lagi Merayu Tante penjaga ice cream Biar dikasih ice creamnya Modus ya Nah sekarang Karena tadi kata Tante aku Enak banget katanya Tiba-tiba pengen baso yang kuah-kuah Yang pedes Terus Pengen yang seger-seger lah intinya Ya pengen yang seger-seger Akhirnya kita cari baso abang-abang Kita balik dulu ya Kita cari basonya Tadi tuh ada beberapa pilihan baso Yang pengen kita cobain Tapi karena Kayaknya pengen yang deket-deket aja Akhirnya kita beli baso bawayan Ini cukup oke sih Kalau kalian suka baso Yang ada tetelannya Terus yang ada kikil Menurut aku ini worth it banget Harganya juga gak terlalu mahal Seporsi itu sekitaran 18 ribu harganya Terus porsinya juga gak yang gede banget Tadi kita beli apa Satu kruasong Aku bacanya kruisa Kruasong Itu kita di restoran Belami Belami itu Belami Kalau kayaknya dari perusahaan Perancis Belami Artinya Teman baik Teman cantik Bel itu sebenarnya cantik ya Tapi cantiknya Jadi kalau untuk itu bisa Baik Bisa cantik Bisa The best lah Best cafe lah gitu Ami itu teman Jadi tadi Belami Teman baik Teman cantik Teman segalanya Hai Ini aku udah dirumah lagi Terus tadi sorry banget Pas perjalanan pulang Gak banyak nge-record Karena Keburu memorinya Full banget Sama tadi tuh lowbat banget sih Handphone aku Jadi intinya udah perjalanan hari ini Segitu Video a day in my life-nya versi aku Karena emang baru mulai lagi Di Youtube Dan jadinya emang gak proper banget Sorry See you next time On my video Bye